Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan Yohanes 3 ayat 14-21. Allah mengasihi kita, Yesus menerangkan bahwa dilahirkan kembali bukanlah masalah fisik, melainkan tentang memasuki kehidupan baru sebagai karya ajaib roh kudus. Memasuki kehidupan kekal ini dimungkinkan oleh pengorbanan Kristus disalib, menanggung hukuman menggantikan manusia yang berdosa. Akan tetapi hal ini sulit dipahami Nicodemus. Maka Tuhan Yesus mengambil suatu kisah dalam perjanjian lama untuk menolong Nicodemus memahami hal tersebut. Sebagai seorang farisi, Nicodemus tentu akrab dengan perjanjian lama yang didalamnya termasuk juga kitab-kitab Taurat. Dia tentu tahu kisah ular di Padanggurun, bilangan 21 ayat 9. Tuhan Yesus mengibaratkan kematiannya di kayu salib, seperti kisah digantungnya ular tembaga di sebuah tiang. Oleh karena itu, orang Israel memberuntuk melawan Allah sebagai hukuman Allah mengirimkan ular-ular terdung memakut mereka. Ketika Musa berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan menggantungnya. Siapa saja yang dipakut ular harus memandang ular tembaga itu bila ingin disembuhkan. Begitu pula lah kematian Yesus di kayu salib. Bandingkan Yohanes 3.12 ayat 32-34. Manusia yang telah berdosa karena melawan Allah harus menerima hukuman. Namun Kristus rela menanggung semua dosa manusia dan meneguk murka Allah. Dengan karyanya beliau menepus manusia dan membebaskan manusia dari hukuman. Respon seseorang kepada karya Yesus akan menentukan apa yang ia terima, hidup keka atau hukuman. Bagi yang tidak percaya, dengan tegak disebutkan bahwa mereka akan binasa dan dihukum. Hukuman ini diberikan karena sebelumnya kesempatan menerima terang Yesus telah diberikan. Tetapi manusia menolak dan lebih suka melakukan yang jahat. Orang yang memberi respon positif bagi obage orang yang datang kepada terang. Niscaya ia diselamatkan dan beroleh hidup keka. Salam dan doa Tuhan beserta kita. Amin.